Gara-gara Messi pergi banyak ya yang patah hati. Gimana enggak berjaya bersama klub Barca dari awal karirnya membuat sejumlah fans Barca jadi kecewa. Dan kini confirm Messi pindah ke PSG. Apakah kepindahan ini bisa membuat fans Messi happy? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu fans yang kayaknya sempat sedih banget nih saat mengunggah foto Messi beberapa waktu lalu. Ada sport enthusiast, Dona Agnesia. Hai Dona. Halo. Salam olahraga. Dona apa kabar? Baik-baik. Masih menganggap ini mimpi buruk enggak sih Messi harus pensiun dari Barca dan mulai karir barunya di PSG? Ya, pasti sedih, pasti kecewa gitu karena aku mungkin salah satu orang yang berharap Messi akan pensiun di Barcelona. Tapi gimana pun sebagai seorang fans gitu ya sebagai seorang yang berdolak dari Lionel Messi tentu saja yang penting buat aku dimanapun Messi berada gitu dia happy gitu karena kalau di Lionel Messi sosok teman-teman siapa pulang, kalau dia happy dia akan selalu mengeluarkan talenta terwajinya gitu. Aku suka termasuk orang yang sempat mengikuti pasangan Fransia dan itu mengatasi air mata juga gitu. Tapi kalau dilihat praktika penyambutan di PSG dan antusiasanya begitu luar biasa dan lihat dia sepertinya happy dengan welcoming dari Fransia sendiri akhirnya juga sekarang udah bisa move on sih sebenarnya gitu. Beneran, udah bisa move on? Atau gara-gara Messi pindah ke PSG jadi fans PSG sekarang? Kalau klub sih mungkin enggak tapi kalau mendukung Messi iya dimanapun Messi berada pasti kita akan support gitu kan tapi kalau untuk fans klub gitu kalau se-Spanjol pasti tetap aku akan support Barcelona kalau Itali tetap akan support Juventus gitu kan dan dimanapun Messi berada buat aku dia tetap jadi orang bilangnya good kan the greatest of all time dan yang memang pasti akan galau ketika nanti di Liga Champion Barcelona akan berhadapan misalnya dengan Paris Saint-Germain gitu ketika Messi akan berhadapan dengan klub yang memang sudah sangat membesarkan namanya gitu kan Barcelona dan itu mungkin kegalauan tersendiri pasti akan ada ketika nanti itu terjadi berharapnya sih enggak tapi enggak akan pernah tahu nanti akan seperti apa gitu. Kalau ngomongin soal Liga Champions tadi Dona nyentil sedikit gimana kira-kira ngeliat sekarang pemain kuncinya nih ada nih di PSG ternyata juga ada beberapa yang masuk bursa transfer di PSG kemarin sudah menandatangani kontrak di sana dengan kehadiran Messi ini ngelihat di Liga Champions nanti peluangnya akan seperti apa kalau dari kacamata Dona? Tentu saja PSG sendiri mengkontrak Messi dengan alasan tertentu bukan saja karena dia jadi salah satu pemain terbaik dunia dalam satu dengada perakhir ini gitu ya tentu harapannya bisa bukan hanya menaikkan prestasi dari PSG sendiri di Liga Union yang musim lalu sebenarnya mereka tidak bisa meraih juara di Liga Perancis tentu saja target utamanya adalah Messi sendiri ingin bisa menjuarai Liga Champions kembali gitu dan harapan terbesar kalau dilihat dari seperti yang ada di PSG sekarang itu sangat memungkinkan gitu karena mereka diisi dengan pemain-pemain yang bisa dikatakan pemain-pemain terbaik lah yang ada saat ini di Eropa gitu kan ada Neymar, ada Ambape gitu lini depan yang sangat mengerikan bisa dikatakan seperti itu dan di belakang pun juga ada Sergio Ramos tapi diharapkan tentu saja ketika sama seperti ketika Ronaldo ada di Juventus hadir di Juventus harapan ini bisa membuat Juventus bisa tampil lebih baik bahkan menjuarai Liga Champion gitu dan tentu saja itu juga diharapkan oleh PSG sendiri menaikkan level dari PSG dan juga meraih gelar Liga Champion musim depan musim ini gitu oke, nah tadi sempat juga kita bahas soal Barcelona kayaknya Dona juga tetap akan mendukung support Barcelona walaupun udah gak ada Messi sekarang nah kalau ngeliat ke depannya nih tanpa Messi bagaimana fans bisa menjaga loyalitas mereka terhadap Barcelona tanpa pemain ini pemain kunci ini Lionel Messi ya bagaimanapun sebuah klub selalu kan dikatakan lebih besar dari pemainnya gitu Barcelona sudah ada dari tahun 1890-an gitu sementara Messi mungkin ada tampil di Barcelona ketika di tahun 2000-an gitu ya dan bagaimana memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Messi menaikkan level Barcelona juga dalam satu dekade terakhir gitu banyak yang didapatkan oleh Barcelona begitu pun juga dengan Messi gitu Messi mendapatkan semuanya di Barcelona tapi gimana pun dengan slogan mesku dan klub sendiri Barcelona bukan sekedar klub dan pemain kan akan selalu datang dan pergi gitu ya klub akan tetap menjadi sebuah klub Barcelona mungkin sekarang ini tentu saja akan berbeda kita melihat Barcelona tanpa Lionel Messi tapi bagaimanapun tentu saja Barcelona mungkin akan kembali ke masa jayanya kita gak pernah tahu kapan tapi bagaimana mereka tetap akan mendatangkan pemain-pemain yang mungkin nanti akan menjadi the next Messi walaupun levelnya tidak aku pikir sulit untuk bisa menyamai seorang Lionel Messi tapi ya klub akan tetap menjadi klub gitu Barcelona sudah menjadi klub besar dalam beberapa dekade terakhir dan tentu saja mereka akan tetap berada di levelnya walaupun tanpa seorang Lionel Messi sekarang ini gitu dan kita banyak orang yang mengatakan bahwa Messi kadang mungkin harus dibuktikan ketika dia klub gitu ya dan walaupun aku selalu berharap bahwa Messi akan mengakhiri karirnya di Barcelona karena kalau dilihat kan Messi berawal dari Barcelona 21 tahun bukan waktu yang sebentar untuk bisa bersama sebuah klub gitu ya dan kayaknya one man one club aku berharap Messi bisa seperti itu tapi ternyata tidak dan kita sebagai fans ya selalu mendukung idolanya baik itu klub maupun itu pemainnya gitu kan dimanapun mereka berada gitu jadi ya sekarang pasti sangat berbeda klub Barcelona dan juga mungkin kotanya pun berubah sekali dan yang menyedihkan adalah pisahannya tidak seperti yang kita harapkan terhadap seorang legend gitu karena ketika Hafizeh Hernandes ketika Iniesta keluar dari Barca mendapatkan perpisahan yang begitu meriah mungkin juga karena pandemi sementara seorang Lionel Messi yang sudah memberikan hidupnya untuk Barcelona perpisahannya bisa dikatakan sedikit buat aku menyedihkan gitu dan tapi paling tidak bisa terobati ketika ya disambut begitu luar biasa di Paris Saint-Germain gitu kan dan kita akan melihat nanti kedepannya seperti apa tapi kedua baik Messi maupun Barcelona pasti akan berusaha memberikan yang terbaik buat para fansnya gitu oke dengan penyambutan yang luar biasa kita lihat kemarin dan juga kalau bicara bisnis ya kedatangan Messi kemarin ke PSG mengejutkan nih jersinya bahkan laris manis dibeli oleh sejumlah fansnya dari Kacamata Dona ini jadi apa ya jadi sign baik gak sih untuk Messi dan juga PSG pastinya sangat baik gitu ya kalau dipikir Paris Saint-Germain sendiri mendapatkan Messi dengan free transfer walaupun pasti gajinya menjadi sangat besar gitu di PSG sendiri tapi penjualan jersey dalam 24 jam pertama dia ada di sana hampir mencapai 1 juta jersey itu tentu saja sangat menguntungkan untuk bisnis sendiri gitu kan bisnisnya PSG walaupun sebenarnya PSG sendiri gak akan kekurangan uang karena kita tahu menjadi salah satu klub yang sangat kaya gitu kan dan kalau dilihat buat aku sendiri sebagai fans Lionel Messi sudah mengikuti dia lebih dari 10 tahun terakhir itu melihat Messi bahagia melihat dia happy di hari pertamanya dan sedikit mengobati kekecewaannya dia ketika merasa dibuang terbuang dari yang selama ini dia bela yaitu di Barcelona dan melihat di latihan pertamanya kebetulan aku mengikuti terus sampai sekarang hari pertama dia latihan ketemu dengan teman-teman yang mungkin sudah sejak lama dia pernah main bersama ada Neymar dan aku pikir ada Argentina Connection juga di sana seperti Pochettino ada Di Maria ada Paredes gitu kan dan mudah-mudahan dengan happy-nya Messi berada di sana dia akan bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya seperti dia di Barca sebelumnya gitu kita lihat taji dari Messi nanti ya sepak terjangnya seperti apa mungkin di Liga Champions atau Liga 1 Perancis musim ini kita lihat semoga tetap bisa membuat fans-fansnya bahagia Don Agnesia terima kasih banyak sudah berkabung bersama kami di Sianan Indonesia sangat-sangat thank you